musik 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 yan yo bud kemarin, nih gua kasih tau lu, ini luaran gua gua pake luaran karena hari ini gua mau ngomong sama lu dengan lebih frontal, gua ga pake luaran jadi langsung pake daleman gua ini ya jadi temen-temen yang nyiapin bukan lu doang, gua juga udah nyiapin sesuatu karena gua tau kemampuan sensor lu ga ada lu kan ga bisa bikin gua disensor jadi gua pengen sensor sunnibi hahaha oke oke yan jadi gini temen-temen, minggu lalu persis atau episode kemarin kita tuh bahas soal nyokabuah patah tulang tangannya patah kali ini gua pengen bahas soal bobroknya rumah sakit menangani nyokab gua yang tangannya patah temen-temen mesti tau adriani ini kan seorang apa namanya praktisi kesehatan dia dokter di satu rumah sakit dan selain itu juga dia manajer rumah sakit kan berarti kan lu yang bertahun jawab atas segala operasional di rumah sakit betul dong? betul ga? betul ga? bener ga? jawab dong dong bener ga? nah temen-temen lu perlu tau salah satu hal yang jadi ketakutan kita sebagai pasien pasti biaya tentunya terlepas kita tau bahwa BPJS itu tidak memberikan jaminan kesehatan yang menyenangkan gitu ya antrian banyak dan segala macem tapi ada faktor-faktor lainnya misalnya lu pake asuransi swasta atau lu bayar sendiri nah jadi gini ceritanya nyokap gua kan di apa di di ronsen terus dia bawa lah ke rumah besoknya bawa ke rumah sakit terdekat gua ga tau apakah rumah sakit terdekat gua ini lu juga manajernya siapa tau kan lu ternyata pake white manager kan lu membohongi publik kan kan gua ga tau sebetulnya jadi gua dimana-mana gitu ya nah makanya rumah sakit ini ngemark up biayanya eh ga 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 gua ga bilang gitu atau gua ga tau lah nah sebetulnya jadi gua ke rumah sakit ini terus kemudian ketemu dokternya dokternya baca ceronsen ya dia bilang ibu ini tangannya patah nih dia bilang gitu ibu mau gimana biasalah dia kasih asumsi nyokap gua kan ga mau di operasi dia bilang operasi sarana terbaik tapi nyokap gua di gips yaudah dia kasih plus minusnya dia kasih biayanya dia bilang bu biayanya 16 juta di gips kalo ronsen eh kalo operasi 45 jutaan lah gua pikir oh di gips tuh mahal juga ya iya gua bilang kok mahal dok gua tanya iya soalnya kita ada operasi biaya kamar masa ibu mau ibu mau nih saya tarik tangannya langsung sekarang dia bilang gitu ga dibius segala macam sakit loh bu dia bilang gitu oh jangan jangan yaudah karena dokternya menyenangkan nyokap gua merasa happy lah dengan dokter ini tapi nyokap gua bilang mau mau ke rumah sakit satu lagi deh gitu rumah sakitnya kesukaan nyokap gue kita ga sebut buat second opinion buat second opinion nah di rumah sakit ini ketemu dokter juga cowok dokternya bilang oh iya di gips juga gapapa gitu terus besoknya ketika mau penanganan iya besoknya ya kan kalo di gips mesti cepet ya dalam range seminggu lah dibilang gitu karena mesti supaya belum menyambung tulangnya dokternya bilang yaudah besok kita kesana lagi karena waktu nyokap gua kesana sendiri gua ga ikut dia sendiri sama adek gua sama bokap gua ada pas gua kesana yang kedua gua ngeliat dokternya dokter bilang gua tanya dok ini ga di bius ngapain di bius nah ini kan hasil ronsonnya tangannya keliatan udah ditarik sama si tante nih dibilang gitu ronson yang sama dokter itu beda banget perspektifnya yang satu bilang ibu ibu mesti dioperasi nih ibu mesti tangannya mesti di satu lagi bilang ini kan keliatan tangannya ditarik nih sama si tante dibilang ini kan tangannya ditarik kamu bisa liatkan tangannya terus akhirnya sama dokter cuma ditarik dikit terus digips gua tanya dia ini bener-bener ga perlu dok ya engga dia bilang dioperasi dibilang gitu kalo ga dioperasi ya engga karena ini udah ditarik dulu saya membuat game supaya tangannya ga bergerak supaya bisa lebih menyambungkan lebih baik gitu 1 juta biayanya 1 juta biayanya satu lagi 16 juta yang satu yang satu rumah sakit ini ada riyasat yang satu lagi swasta pertanyaan gua ke lu sekarang berarti rumah sakit yang mahal ini busuk dok berarti sebenernya gitu atau yang kedua gua punya pertanyaan atau yang kedua dia sengaja membuat operasi jadi mahal dia sengaja membuat banyak biaya-biaya tambahan yang harusnya ga dilakukan gua mau nanya itu sebetulnya dan yang ketiga gua tanya lu mesti jawab berapa margin keuntungan rumah sakit sebetulnya ha 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 Bud-bud sekarang gini Bud ya sesuanya adalah lu kenapa lu ga ke gue gitu kalo lu ke gue nyokap lu kena biaya mungkin cuma 1 juta lu nya gua cash 16juta pliq dapet semua gitu lu engga jangan mengalihkan isu lah gak mengalihkan isu pendengar kita mesti tau gue yakin pendengar kita banyak yang ngalamin situasi yang sama karena ada ipar gue juga sama ya dia bilang dia rumah sakit A 80 juta dia emang udah 80 tahun patah dia bawa rumah sakit rumah sakit pemerintah hanya 80 tahun patah enggak umur 80 tahun patah terus dia bawa ke rumah sakit enggak dia bawa ke rumah sakit pemerintah yang terkenal lah rumah sakit ini rumah sakit terkenal sekian rumah sakit di Jakarta hanya kena 8 juta 80 ke 8 juta maksud gue itu kan aneh ya Jan maksud gue gitu loh berarti kan rumah sakit rumah sakit seperti lo ini kan kurang bagus sebetulnya gitu ayo ya ayo oke oke tapi sebelumnya gue kasih gambaran dulu ya maksudnya sebelum gue akan mengenai topik permasalahan itu kan sebenarnya beda harga, beda pelayanan kan tapi gue mau ngejelasin sedikit-sedikit aja jadi kemarin itu kan episode sebelumnya mengenai patah tulangnya kapal itu kan gue udah bilang kan kalau dokter itu ada yang melakukan manuver namanya ya kan ada operasi jadi opsi pada saat seseorang terjadi patah patah yang posisinya enggak bagus penanganan pertama itu yang paling bagus adalah operasi kenapa? dengan operasi itu posisi patahnya dibuka tulangnya terlihat dokternya itu bisa memposisikan kembali atau reposisi namanya tulangnya itu jadi benar-benar bagus benar-benar lurus tidak dioperasi maksudnya adalah cara manuver dimana tulang itu dengan buta buta itu maksudnya kita enggak bisa melihat posisi tulangnya karena enggak kita buka jadi kita usahakan gimana caranya berbekal dengan fotoronsen itu kita usahakan gimana caranya kaya-kira klok, wah kayaknya tulangnya udah lurus nih kayaknya gitu nah kemudian setelah itu digip digip dari luar setelah beberapa bulan gipsnya akan dilepas dengan asumsi tulangnya sudah menyatu kembali ya nah dari cerita gue aja teman-teman pasti juga udah bisa ngebayangin dong kaya-kira yang pasti yang pasti posisinya bagus ya penyembuhannya lebih baik yang mana gitu nah jadi perbedaan jadi ini namanya bukan kalau disini bukan standar pelayanan yang berbeda gitu tapi pilihan terapi yang ada dengan keuntungan dan kelemahannya masing-masing enggak dong enggak dong lu salah tadi dua dokter ini sama-sama menyarankan digip sian tapi biayanya 1-1-1 16 juta iya kan ya maksud gue ini kadang-kadang kan orang juga suka begini kan orang bilang gue kalau dokter ini kok disuruhnya operasi tapi bisa operasi dokternya cuma berduit nih ya bener ya bener-bener ini maksud gue kenapa ada dokter yang menyarankan buat terapi yang berbeda sebenarnya karena setiap terapi itu punya keuntungan dan kelemahannya masing-masing oke got it kalau misalnya untuk patah itu memang gue misalnya setelah dengar cerita gue lu pasti juga udah bisa mempertimbangkan kalau misalnya operasi itu memang jalan yang biasanya diajukan pertama karena itu yang paling baik hasilnya paham paham oke nah sekarang yang kedua lu kan bertanya yang satu dokter itu misalnya dia men-cas pasiennya sampai kena 16 juta nah yang satu lagi cuma cas kena 1 juta gue gak akan bahas ke harga dulu gue akan bahas dulu ke yang satu suruh bius yang satu enggak gitu nah kembali lagi ya bud ya jadi masalah bius itu sebenarnya lebih kepada masalah incontinence kenyamanan bagi si pasien dan juga si dokter nah maksud gue gini bud contohnya gak usah jauh-jauh deh kita bicara tentang proses menjahit luka menurut lu kalau misalnya lukanya kecil cuma butuh satu jahitan lu bius apa enggak? enggak dong ngapain? enggak lu memilih enggak bius? enggak kalau lukanya kecil nah tapi posisinya itu tetap dijahit dalam arti lu akan dijahit walaupun cuma satu tapi lu akan dijahit tanpa obat bius berarti lu akan merasakan sakitnya dijahit enggak mau harus dibius kalau itu gue nah ini masalah convenience bud maksud gue nah jadi biasanya dokter itu akan memberikan opsi juga kepada pasiennya lu maunya gimana nih sekarang teman-teman mungkin nanya gitu ya ya kalau gue kayak gitu lu lebih milibius gitu ya bud ya sisi luka itu ada dua bud jadi pada saat terjadi sayatan berarti kan ada sisi kanan sisi kiri kita jahit dari kanan ke kiri atau sebaliknya ya kan kalau mau kita bius biasanya itu akan kita tusuk agak dalam terus kita tarik ke sini jadi kita obat bius itu bisa merata ke kanan dan kiri nah baru kita jahit intinya akan terjadi proses penusukan yang ekstra tambahan kalau pada saat pemberian obat bius makanya kalau misalnya jahitannya cuma satu dokternya kan suka nanya juga kok di bius apa enggak nih karena ujung-ujung sakit juga gitu karena tempat ditusuk juga kan dengan obat biusnya kan nah kondisi nyokap lu itu sama seperti ini jadi dokternya itu merasa bahwa pada saat dia akan melakukan manuver patah tulang itu kan sakit ya kemarin gue udah bilang sakitnya itu kan karena tulang itu menusuk jaringan sekitarnya nah kalau misalnya kalau misalnya gak di bius dan nyokap lu kesakitan banget dan ternyata nyokap lu tipikal orang yang gak tahan sakit gimana gitu artinya pada saat mau di reposisi dikembalikan posisinya itu harus dalam keadaan relax harus dalam keadaan yang posisinya itu disanggar artinya dia mesti mempertahankan posisinya agar kita tarikannya juga enak gitu nah kalau misalnya dia ternyata kesakitan narik-narik tangannya maka otomatis proses reposisi gak akan bisa nah cuma kembali lagi ke pengalaman dokternya ini meski gue catat jadi ada juga dokter yang memang mungkin sudah terbiasa melakukan prosedur itu biarpun pasiennya gak kooperatif kesakitan mungkin dia bisa melakukan dengan cepat artinya pasiennya jadi gak perlu dianestasi nah berarti klik rebut ya jadi antara pasien yang mesti di bius atau enggak itu preferensi tergantung tergantung dari dokternya tergantung dari pasiennya berarti dokter yang minta bius ini gak jago nih berarti nih gue gak bilang gitu bisa aja ternyata dia care sama ibu lo bisa bisa oke 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 gue ini kan menyorakan perasaan-perasaan orang-orang di sekitar kita sebetulnya gue yakin awam ini kayak gue semua rasanya oke ya oke nah sekarang kita masuk ke tarif nih bud jujur ya bud ya kalau misal masalah tarif itu perbedaan gue gak bisa menjelaskan sebegitunya sebegitu detailnya kenapa karena gak ada detail pembayarannya karena gak ada detail harganya gitu jadi misalnya nih contohnya lu bilang harganya 16 juta 16 juta itu kan pasti udah ada sewa ruangan iya betul mungkin dia menggunakan jasa dokter anestesi yang lain ya sewa ruangan itu besar loh yaitu harga sewa ruangan sendiri bisa jutaan sebagai contoh ya jasa dokter anestesi mungkin cuma ratusan ribu nah jasa dokter ortopedinya juga mungkin hanya ratusan ribu mungkin nah kemudian belum lagi biaya gips bahan gipsnya seperti apa lalu kalau misal dia setelah di anestesi kita gue gak tau ya tapi di bayangan gue sih anestesinya pasti general ditidurin pasiennya artinya ada kemungkinan dia perlu kamar perawatan bukan kamar operasi jadi kamar perawatan juga itu akan dicas lagi jadi itu akan menjadi dampaknya tinggi harganya nah kalau misal dokter yang kedua dia ngecas cuma 1 juta nah 1 juta itu bisa aja cuma harga bahan gipsnya harga jasa dokternya sama harga administrasi rumah sakitnya nah jadi kalau misal lu bandingin 16 juta sama 1 juta sebenarnya gak apple to apple karena beda tindakannya kan karena beda tindakannya tapi gue gak mungkirin ya bud ya bahwa setiap rumah sakit itu dia punya perhitungan harganya sendiri dalam arti misal gini bud ah melahirkan nah ini paling gampang nih melahirkan normal di bidan melahirkan normal di klinik melahirkan normal di rumah sakit yang tipe C tipe B tipe A harganya pasti beda ya gitu ya kan walaupun lu bilang caranya sama anak kendali juga sama pengagam medisip karena setiap rumah sakit setiap fasilitas kesehatan dia tuh punya perhitungan sendiri terhadap biaya dan itu sebenarnya ranah dari fasilitas kesehatannya bud jadi itu udah termasuk di ranah sorry itu udah menjadi ranah dari fasilitas kesehatannya bud istrinya kayak gini gue menetapkan tarifnya segini kalau lu suka lu silahkan berubah di gue kalau enggak yaudah lu cari tempat yang lain itu kenapa pengbedaan tarifnya tuh beragam dan kadang-kadang bisa jomplang banget hmm oke mari kita lebih spesifik bertanya mengenai rumah sakit ini kan lu manajer rumah sakit ceritanya hahaha gue tanya selalu gini ada enggak gue enggak gue tanya gini teman-teman gue kayak mau tahu ada enggak yan dokter yang sengaja membuat tindakan yang lebih banyak maksud gue lu harus jawab jujur loh kan lu manajer rumah sakit bertemu dokter dokter yang memang tabiatnya mau melakukan tindakan lebih banyak karena kan kita tahu ya kalau tindakannya banyak dibayar lebih mahal tentunya kalau lu konsultasi doang dengan tindakan beda dong ya dong ada enggak dokter yang sengaja melakukan itu untuk mendapat biaya lebih banyak oke sebentar nah hahaha 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 oke bud kalau misalnya lu mempertanyakan soal ini berarti kita masih bilang oknum ya maksud gue gini maksud gue gini dokter yang memilih tindakan dibandingkan dengan pengobatan ada oke jadi itu itu kembali lagi ya semua kalau misalnya pengobatan itu pilihan pengobatan itu biasanya ada untung dan ruginya ada beberapa dokter yang melihat bahwa dalam pengalaman hidup dia dalam pengalaman praktek dia ternyata pasien dengan melakukan tindakan lebih cepat sembuh mungkin komplikasinya sedikit nah dan ujung-ujungnya perbaikan terusnya contohnya misalnya khusus buntu nah usul buntu ada kan dokter yang nyarin udah deh yang ini belum perlu dioperasi dulu atau udah lah angkat aja lah jadi nanti kedepannya gak jadi serangan usul buntu lagi misalnya seperti itu nah kalau itu itu legal dalam arti memang dunia kedokteran itu adalah kita punya guideline kita punya pilihan terapi tapi terkadang itu memang harus kita sesuaikan dengan kondisi kasusnya itu legal nah tapi kalau kalau pertanyaan lu di mana dokter itu misalnya melakukan tindakan operasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ada misalnya dia meresepkan obat banyak untuk mendapatkan keuntungan pribadi lagi ya itu juga ada eh sebentar ini oknum gua stop dulu memang kalau dia meresepkan obat banyak dia dapat keuntungan kan gak ya kan untungnya masuk ke rumah sakit ya misalnya dia resepin obat kan bukan dia dapat untung dong misalnya itu bisa jadi misalnya kerjasama dengan produk farmasinya oh i see gitu nah itu udah deal deal kontrak di luar rumah sakit iya gitu oke 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 gue mau nanya yang lebih spesifik lagi sekarang Jan jadi kan gini gue ngobrol soal kasus inilah sama temen gue ya dokter juga sekarang dia kerja di institusi internasional kesehatan intinya kayak semacam WHO intinya gitu lah dia kerja di WHO bagian kesehatan manajemen something nah dia sempet kerja di beberapa rumah sakit but 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 bener 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 dengerin gue dulu lu yang mengalihkan isu dong gini jadi gini jadi gini temen gue kerja dia kerja sebelumnya kerja di beberapa rumah sakit pernah kerja di rumah sakit swasta lu kan di swasta rumah sakitnya pernah kerja di rumah sakit yang under yayasan kita tau ya berapa rumah sakit tuh ada under mungkin under tempat ibadah under agama tertentu under gereja tertentu bisa satu lagi rumah sakit pemerintah dan tidak dipungkiri gitu ya gue sih tidak gue sih jarang kayak lu lah setiap hari ke rumah sakit jarang ke rumah sakit tapi gue gak pungkiri rumah sakit yang swasta lebih matre betul sebut aja harga lebih mahal tindakan mungkin lebih banyak gue gak tau tapi bener gak asumsi gue bener gak oke itu itu pertanyaan lu ya itu pertanyaan gue jadi pertama ya lu mesti tau kalau rumah sakit itu dia kan punya biaya operasi operasional biaya operasional biaya operasional itu akan menentukan biaya rumah sakit itu ke depannya ya paham swasta kebanyakan ya udah pasti lah ya sebenarnya sih sebenarnya semua bisnis rumah sakit itu pasti udah mencari profit lah zaman sekarang itu udah pasti kayak profit cuman sekarang ini kembali kepada dasar operasionalnya berapa biayanya nah swasta itu kebanyakan itu kan memang dia menggunakan cash pribadi ya dalam arti misalnya dia punya board board of director misalnya itu juga kan intinya itu adalah sesuatu yang something personal untuk mendapatkan keuntungan pribadi ya gitu tapi kalau misalnya yayasan yayasan itu kan biasanya dia ada dukungan dari dan operasional tambahan dari yayasannya ya paham ya kan nah dari itu aja bud itu udah bisa menjelaskan kenapa dari rumah sakit swasta pasti lebih mahal daripada yayasan karena swasta dapet dukungan dana dari mana-mana kan tujuannya mengabdi memang mengabdi dong tapi ya bener dong bener dong nah tapi gini maksud gue gini maksud gue gini ya kalau lu bayangin ya misalnya ini gue pake pengandair aja misalnya dari rumah sakit yang basisnya pemerintah itu mengambil keuntungan 5% dari setiap tindakan yang dilakukan misalnya oh iya misalnya misalnya loh lu enggak lu tahu apa enggak kalau tahu bocorin dong ke kita dong bocorin dong nah sekarang gini ya misalnya pemerintah ngambil 5% yayasan ngambil 5% swasta ngambil 5% ya kan berarti marginnya sama iya tapi kita lihat dukungan dananya gimana swasta tuh kedapat dukungan dana dari mana-mana yayasan mungkin bisa mendapatkan sekecil apapun dukungan dananya dia dapat dukungan dana pemerintah apalagi udah jelas udah ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan dukungan nah artinya dengan margin yang sama aja dengan mencari keuntungan yang sama pagar rumah sakit swasta itu pasti lebih mahal gitu itu satu terus yang kedua rumah sakit itu dia kan punya target marketing ya Bu jadi dalam arti begini kelas apa yang lo mau capai jadi ada rumah sakit yang misalnya targetnya memang menengah rumah sakit kelas bawah rumah sakit yang menengah ke bawah menengah menengah ke atas satu rumah sakit yang udah bener ke atas nah bedanya apa gitu ya pertama dari maintenance gedungnya udah beda ya waham pasti standar kelasnya udah beda paham nah itu secara visual yang lo lihat belum dari misalnya pemeriksaan penunjang contohnya ronsen kemarin udah sempet gue sebutin ronsen itu ada yang kualitasnya bagus ada yang kualitasnya jelek ada yang kualitasnya super ya harganya itu udah pasti beda gitu itu menyebabkan jadi kesenjangan harganya itu kadang-kadang itu bener-bener jauh banget dilihat sama orang gitu tapi lo harus ingat marginnya belum tentu ternyata rumah sakit itu ngambil keuntungan lebih besar daripada rumah sakit pemerintah gue paham got it got it nah terus yang kedua ya gitu terus yang kedua nih bud lu nanya rumah sakit ada gak yang menganjurkan menganjurkan untuk melakukan lebih banyak operasi gitu sebenarnya bud ya jadi rumah sakit itu kita punya semacam standard prosedur standard prosedur SOP nah yang pasti rumah sakit itu akan memiliki suatu SOP yang sesuai dengan guideline intinya gini terlibat kalau misalnya seorang dokter mau melakukan operasi sesar nah operasi sesar itu kan ada indikasinya ya kan misalnya jalan lahirnya sempit tidak bekas sesar juga atau lagi dalam keadaan gawat janin tinggal cepat-cepat di operasi nah rumah sakit atau yang ketiga emang kayak gue bapaknya gak mau repot udah-udah sesar nah itu juga bisa masuk oh iya itu pilihan pilihan dari pasiennya gitu nah teman jadi lu tau ya seberapa ketanggung jawabnya di bapak nah rumah sakit itu punya dokumen legal yang menyatakan bahwa kalau mau sesar itu indikasinya harus gini 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 dan itu diterapkan kepada semua dokternya oke nah ternyata dokternya oknum ada yang bandel ada yang sengaja ya nah itu sebenarnya kalau rumah sakit sampai tahu ke arah sana itu dokter itu akan diberikan peringatan akan diberikan peringatan akan diberikan semacam sanksi lah ya tergantung dari berapa besar sih pelanggaran peraturan yang dilakukan karena berarti dokter itu melanggar peraturan rumah sakit itu sendiri oke gue tanya lu sorry terusin terusin oh iya sedikit lagi cuman nah begitu banyaknya dokter misalnya dalam satu rumah sakit ternyata oknumnya begitu banyak gitu sulit untuk ditindak rumah sakit itu gak akan berani mengeluarkan peraturan yang SOP-nya itu di luar standar jadi contohnya misalnya gini semua pasien yang datang sini harus disesar ya gitu itu gak akan mungkin karena karena begitu kena tuntutan legal itu dia kena bisa tutup bahkan rumah sakitnya gitu kan bisa tutup jadi by the book itu udah pasti sesuai dengan guideline nah pelaksanaannya itu tergantung oke oknum oknum iya 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 lu kan sebagai manajer rumah sakit harusnya bukan oknum kan harusnya bukan kan kalau oknum bisa gue laporkan karena sungguh ini nih saya sih bukan sih saya memang iya gua tanya sama lu lu pernah ketemu kasus gak? lu gak sebut dokternya gak sebut kerja dimana? pernah denger gak? ada dokter yang secara terang-terangan menyalahi prosedur gitu atau atau bukan secara terangan atau lu tau gak modusnya tuh gimana untuk seorang dokter bisa menyalahi prosedur kalau dari pengalaman gue karena gue balik lagi seorang ayah jadi gue tau istri gue jadi gue tau beberapa rumah sakit beberapa dokter to be honest spesifik mereka secara sukarela atau secara tidak memaksa secara diplomatis memberikan susu formula tertentu untuk ibu-ibu yang susah mengeluarkan asinya beberapa rumah sakit dokter gue tau jadi dokter ini terafiliasi sama beberapa brand jadi jadi lu ngerti kan kalau kan kita tau ada rumah sakit-rumah sakit yang pro-asi lah mereka suka bilang pro-no-no pro-asi jadi mereka mereka kalau ibu baru lahir mereka tau ini bisa tapi susah gitu mereka kasih pijat-laku tapi gue tau ada beberapa dokter yang gak apa-apa nanti juga muncul pelan-pelan kasih formula dulu aja setau gue itu salah satu modusnya tapi gue gak tau dokternya gue tau lah karena kan waktu itu istri gue melahirkan terus ketemu banyak dokter banyak bidan banyak orang yang cerita soal itu nah lu pernah ketemu gak di case uluril modusnya apa tuh biasanya yang terjadi gitu dokter mencari prosedur ya ada aja boot poke gitu ma ada aja jadi intinya sih bagaimanapun cara modusnya itu intinya kan bagaimana dia untuk mendapatkan keuntungan pribadi jadi dokternya itu sendiri kan dan itu mengubahkan pasiennya cuman yang mesti gue highlight ya boot ya jadi pandangan masyarakat tuh kadang-kadang sudah terlalu negatif kadang-kadang oh enggak memang iya sama lu aja negatif gue biar bikin tiap minggu juga maksud gue gini boot oknum itu ada oknum itu ada tapi kenapa kita sebut oknum karena jumlahnya sedikit gak banyak gitu masih banyak gue tau banget maksudnya termasuk gue masih banyak dokter yang mempengatuhkan kepentingan pasiennya itu mendahulukan kepentingan pasiennya dan dia mendahulukan kembali lagi namanya guideline ya 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 bagaimana cara memberikan pertolongan yang paling bagus untuk pasiennya nah cuman karena opininya dibangun secara negatif ini banyak pasien yang jadi kecenderungannya berpikir dua kali ya 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 berpikir dua kali ya sama kayak lu ya jadinya sanksi gitu ibaratnya kayak ah ini bener gak sih janjian gue cuman dimainin janjian gue gak butuh nih obat ini gue gak butuh susu ini misalnya nah sebenarnya kalau menurut gue sanksi itu boleh tapi sebenarnya hubungan antara dokter-kter pasien itu harus dibangun pada sekarang teras ya gue setuju kalau lu gak percaya sama dokternya mending lu jangan berubat lagi sama dia terlepas dari dokternya bener atau enggak pribadi lu bener atau enggak kenapa kalau lu gak percaya lu mempertanyakan dokternya terus dokternya juga lama-kelamaan pasti juga manusia ya lama-kelamaan juga jadi pastinya gak akan bisa memberikan pengobatan yang maksimal buat lu gitu dia akan takut bertindak juga banyak loh buat kasusnya dokter itu yang tidak melakukan kesalahan tapi karena dia dicecar sama pasiennya pasiennya belum apa-apa udah defense duluan dok kok anak saya begini ya ini gue bilang gak ada oknum ya dokternya gak salah kok anak saya begini ya wah dokter jangan main gini dong papa saya punya kenalan saya punya kenalan hukum nih gitu kayak gitu kan oh iya pernah ada kasus gitu pernah ketemu itu juga sering buat jadi ya mungkin karena emosional ya mungkin karena emosional akhirnya juga jadi tercetus lu kata-kata seperti itu cuma maksudnya lu kebanyakan gak dokter yang bekerja di bawah tekanan seperti itu cenderung bahkan akan tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya jadi pengobatan juga dia takut-takut mau ngejelasin juga dia takut-takut gitu ujung-ujungnya pasti proses pengobatannya gak akan bisa berjalan dengan mancah jadi kalau misalnya memang lu gak bisa trust dengan dokter ya lu ganti atau lu konfirmasi dengan opini kedua gitu kalau terus ya lu dulu aja terus kalau teman-teman berarti gak trust sama lu juga ya gak apa-apa tapi kalau konten ini mah pasti di trust lah kan ada gue yang menjaga kebenaran konten ini kalau sama Adrian mungkin gak terlalu bener tapi kan ada gue tenang aja teman-teman gue juga gak terpercaya sama dia sebetulnya jadi lu orang tenang aja eh spoiler dikit ya spoiler dikit ya jangan pun dia tiap minggu bilang maka gue kan kemampuan gue gak percaya sama gue tapi begitu nyokapnya tangannya ada masalah langsung ke gue gue gimana nih jadi apa namanya Ian gini-gini gue gue setuju sih gue kayak dokter anak gitu ya nyokap gue tuh adik gue lahir berarti 13 tahun lalu sama dokter anak ini begitu anaknya lahir cucunya lahir dia rekomen dokter ini juga karena trust dan gue pake dokter ini terus jadi memang karena kita percaya dokternya baik gitu jadi itu gue setuju tapi kan yang ginian lu harus jawab secara jangan diplomatis ini jawabannya maksud gue gini kadang-kadang tuh kita gak tau ya dokter mana yang modus yang mana yang enggak ih dong kita kan gak tau maksud gue gini lu harus lu harus mengakui bahwa kita tuh gak tau kadang-kadang mana dokter yang bener mana dokter yang enggak bahkan ketika tanda kutip nyokap gue dulu lahir anak gue yang adik gue yang terakhir yang kecil gue sama kakak gue tuh gak kasih susu formula adik gue tuh iya even nyokap gue ada asinya karena dianggap waktu itu asinya belum keluar sehingga tidak komen susu formula gue gak tau si dokternya siapa kadang-kadang gue tuh masih SMA jadi gue gak ngerti tapi maksud gue penanganannya penanganannya agak berbeda gue tidak menjudge dokter itu mungkin itu atau gimana atau gue juga gak menjudge mungkin juga gue gak tau kondisi nyokap gue atau asinya gimana tapi gimana sih cara kita bisa bisa tau dokter ini okno atau bukan secara gambarnya kasat mata aja maksud gue lu pasti lu masih punya lah obrol-obrolan kolego-kolega ini dokter gak uner nih ini uner nih kita sebagai awam tuh taunya gimana karena kita gak tau loh yang to be honest gitu dong iya 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 gue tau sih jadi tips pertama gue yang pertama itu adalah kenali dokternya dulu dalam arti gini kalau misalnya pada kondisi gawadda gue kan lu gak bisa kayak gini betul iya kan lu akan setiap pertama-pertama secepat mungkin iya nah ini susah kalau yang ini gue akun susah ini udah kayaknya tergantung nasib deh kalau dari gini iya kalau makanya memang lu mau misalnya lu mau melahirkan lu mau cari dulu dokter kandungan lu cari informasi tentang dokter kandungannya dulu iya maksudnya sekarang itu internet tuh bener-bener gampang banget lu ketik nama nama dokternya lengkap itu biasanya nanti akan keluar profilnya biodatanya tempat kerja gimana dan mungkin beberapa track record review iya make sense iya gitu review-reviewnya gitu lu bisa baca-baca dari sana kalau misalnya ternyata reviewnya jadi sama kayak lu cari restoran sebenernya iya kalau lu baca reviewnya kayaknya udah kurang bagus ya lu jangan ke sana gitu iya kalau lu gak menggunakan internet lu bisa menggunakan kata orang nah kali ini gue setuju nih cuman ya sekali ya kata orang itu kan mesti lu saktikan sendiri terus yang kedua biasanya adalah kalau misalnya lu udah cukup percaya lu mau datang ke sana lu bisa mencari second opinion pada saat lu ragu dengan keputusan dokternya gitu nah sekarang tapi pertanyaan yang paling banyak kayak gini bud terus ngapain gue ke dokter tiap kali gue ke dokter masih dua kali gitu ya iya 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 make sense bener gak nah sekarang gini kalau prinsipnya gini bud ya gue sih sebenarnya gak membenarkan oknum tapi terkadang terkadang pasien itu tetap puas dengan pelayanan dokter walaupun dia oknum bisa juga contohnya gini contohnya gini gue pernah punya kasus dimana pasien itu lebih memilih kembali ke dokter oknum dibandingkan yang bukan kenapa karena dengan dokter oknum dia merasa pengobatannya itu lebih komprehensif lebih luas lebih lebih oke lebih cepat sembuh dia pun harganya mahal padahal kalau dia balik ke dokter yang biasa gitu pengobatannya sebenarnya sama gitu lebih sesuai dengan guideline harganya lebih terjangkau tapi pasiennya gak puas gitu nah kalau kayak gitu mesti disalahin gak pasiennya atau dokternya ya susah lah kalau gitu susah kan nah jadi intinya gini pada saat lu merasakan ketidak puasan ketidak puasan atau mungkin keraguan pada saat lu berobat pada dokternya padahal dokternya bilang gini 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 dok kok gak masuk di akal saya ya gitu kan lu tanya minta penjelasan karena edukasi dari pasien dan dokter itu bersifat dua arah kita udah gak pakai prinsip zaman dulu lagi dimana dokter itu adalah yang ngasih arahan bu sakit ya nih obatnya minum ya sampai habis ya dok dok saya mau tanya udah udah ada pintu di depan gitu oke lah ya dokter zaman dulu yang kayak gitu mungkin bapak-bapak ibu kita mungkin ada yang ada gitu nah kalau zaman sekarang komunikasinya dua arah lu tanya kepada dokternya lu sampai lu puas kalau misalnya ternyata lu masih gak puas masih gak sesuai dengan pola pikir lu itulah baru saat lu cari second opinion nah second opinion juga sebenarnya gak mesti langsung lu konsultasi dengan dokter lain saat ini kan internet itu kan sebenarnya walaupun banyak menyesatkan tapi juga sebenarnya banyak informasinya juga bisa dipetik diambil dari sana banyak situs-situs dokter ya seperti halo dok atau dok lisi yang lain ya itu sebenarnya cukup palit dan bisa lu jadikan preferensi nah kalau masih gak menjawab juga dan memang itu vital penting buat kesehatan lu lu bisa untuk konsultasi untuk second opinion seperti yang dilakukan sama si Budi nah pada saat itu lu tinggal pilih mana yang lebih cocok dan mudah-mudahan sih ya maksud gue informasinya ternyata sama kalau di case lu kan sama informasinya cuma beda harga aja iya 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 menarik ya sebetulnya maka dari itu kan kita selalu berusaha untuk ngasih nomor Adrian disini berkali-kali untuk bisa ngasih untuk bisa ngasih omini-omini dari ATX kan gitu sebenarnya tapi mungkin nanti kita akan usahain banget ya gue masih nge-lobby Adrian juga supaya bisa masukin nomornya disini ya tapi tapi gue di beberapa sisi gue setuju gue yakin ada banyak dokter yang masih punya hati dan yang masih memang care sama pasiennya karena kan balik lagi sekalipun gue gak percaya sama Adrian tapi kalau gak apa-apa gue masih telepon dia ya ya maksudnya gimana jadi dia orang yang pertama yang pasti gue tanya kalau something happen di tempat gue karena gue yakin banget pasti ada banyak di luar dokter yang memang gue yakin lah kalau teman-teman mungkin kita umur udah 30-an gitu 20-30 kan ada teman-teman kalian yang kuliah ke dokteran teman-teman dokter kalian boleh tanya deh gue rasa mereka juga punya rasa care sama pasiennya dan harus gue akui stigma buruk itu menyebar lebih cepet dibanding stigma baik jadi kalau ada satu dokter buruk dibanding satu dokter yang satu itu akan sangat cepat menyebar sekali kayak waktu itu kasusnya gini gue sebut dokter anak gue dokter Hendrik siapa gitu gue lupa dokter anak gue terus gue cerita waktu itu gue hamil eh gue sama dokter Hendrik ini nih hah Hendrik ini dia pernah operasi anak 3 anak mati sama dia gitu kan gue 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 selesai kan lumayan dokter Hendrik siapa nih anaknya mati nih kan karena gue sering bikin podcast sama lu gue kan jadi tau kita tuh kan gak tau anaknya mati kenapa ya maksudnya kita gak tau kondisi kondisi bayinya tuh gimana saat itu gitu ketika mati dia menyebar anaknya meninggalkan dia gak tau kondisinya jadi gue berusaha untuk berpikir jernih dan gue ketetep ke dokter ini karena temen deket gue ke dokter ini dan anaknya lahir dan dokternya baik akhirnya kita ke dokter ini baik dokternya kita deket dan akhirnya berjalan dengan baik gitu jadi gue setuju stigma buruk itu muncul dengan sangat cepat apalagi menyakut halal yang berbawa kesehatan gitu ya terlepas kita gak tau kondisinya apa misalnya eh misalnya amit-amit gue kena cancer seberapa ini tiba-tiba mati mungkin dia cancernya udah stadium lanjut itu gak boleh buat emang sudah mau ninggal gitu tapi itu kan banyak banyak faktor yang terjadi gitu jadi temen-temen gue sih berharap lewat podcast ini pertanyaan gue banyak terjawab lah maksud gue disamping memang rumah sakit tuh punya standart yang beda-beda gitu ya pasti support pemerintah kemudian niayasan dan swasta emang pasti berbeda tentunya pelayanan juga beda tentunya target marketnya juga beda kelas rumah sakitnya juga beda dan gue setuju lu mesti cocokin sama kelas lu tuh apa kita gak bilang lu kelas rendah kelas atas ya tapi kelas orang beda-beda mungkin gue berobat di rumah sakit kelas yang sejuta lebih masuk dibandingkan 16 juta gitu menurut gue jadi kan gue memilih rumah sakitnya gitu ya mungkin temen-temen juga beda ada yang kelas-kelas tertentu beda dan berarti gak ada yang salah dengan second opinion gitu karena bisa aja kita punya keraguan kan kita gak pernah tau dan buat adrian juga bilang tadi untuk cross check lu merasa gak yakin dokter ini bener-bener tau kan lu bisa cross check dengan dokter lainnya gitu dan which is oke apalagi hal-hal yang tidak kewet darurat gitu ya lu bisa konsultasi besok atau sehari bisa di rumah sakit juga which is oke gitu itu aja dari gue dari lu samaan gak ya udah sih buat gue udah males dari muka lu iya itu juga tapi kan biar males tetep konsultasi sama adrian gue dari cara lu nanya ke gue gue udah tau lah kelas lu macam apa jadi jadi buat buat temen-temen semoga podcast kita bisa memberikan apa ya gambar buat kalian dan sebetulnya tidak cuman pasien yang yang terdesak gitu kalau dokter diacam secara hukum juga terdesak dia sebetulnya kalau denger adrian tadi kan kasihan juga tuh dokter ya jadi jadi ada banyak gue setuju bahwa komunikasi itu dua arah baik dokter dan pasien pasti harus sama-sama lah dokter kan pasti mau menyebabkan penyakit pasien pasien juga ingin berobat untuk sembuh gitu dan dua-duanya akan ketemu women solution tentunya dan kita harap tentunya tenaga medis sistem kesehatan Indonesia semakin lebih baik dengan jamin aja kesehatan dengan insulans baik swasta baik pemerintah dan dengan pastinya jaga kesehatan kalian jadi podcast kita akan tayang tiap 9 Kamis dan jangan lupa adrian nomornya akan ada disini stay healthy and stay alive bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax